Untuk menjaga banjir di musim penghujan, komunitas pemulung peduli lingkungan bekerjasama dengan para petani setempat turun langsung ke sungai untuk membersihkan sampah, terutama plastik yang mengotori aliran air. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ekosistem sungai tetap sehat dan mengurangi resiko banjir. Inilah aksi warga Ponorogo yang dipelopori oleh komunitas pemulung peduli lingkungan. Bersama para petani setempat, mereka terjun langsung ke sungai di kawasan Ponorogo untuk membersihkan sampah-sampah plastik yang memenuhi aliran sungai. Sampah-sampah ini nyangkut di jaring-jari yang sengaja dipasang warga guna mengurangi pencemaran air. Aksi ini dilakukan secara gotong royong oleh warga yang tak hanya menyelamatkan ekosistem sungai dari pencemaran, tapi juga memastikan aliran air tetap lancar. Marsudi salah satu penggerak komunitas ini mengatakan bahwa menjaga sungai tetap bersih merupakan tanggung jawab bersama. Meski dengan keterbatasan dana, ia tak segan-segan mengeluarkan biaya pribadi demi membeli alat kebersihan serta memasang jaring di beberapa titik sungai. Ini kawan-kawan kelompok peduli sungai, jadi KPS kelompok peduli sungai, pepiling tambak kemangi, yang beri dari kawan-kawan pepiling, kemudian juga sinoman maya, kemudian juga dahipa, mimpunan petani pengguna air, dan alhamdulillah ada bantuan dari BBWS, penawan Solo, ikut mengangkat sampah, itu beberapa waktu yang lalu kami pasang ban, penyekat, penyaring air, sampahnya supaya tidak terkesana, nanti ini juga terkumpul sebanyak itu sampahnya. Pak, ini dari anggaran pribadi atau gimana Pak? Sampai, jadi ini, kawan-kawan kelompok peduli sungai itu, kemudian bila hita'ala dan dari urunan sendiri. Harapannya? Harapannya siapapun masyarakat, Ponorogo, juga pihak-pihak terkait untuk semuanya ikut peduli pada sungai, supaya sungainya lebih bagus, kualitasnya lebih bagus, dan ekosistem lebih terjaga. Sampah-sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian dibawa oleh pemulung untuk didawur ulang. Masyarakat berharap kegiatan ini bisa menjadi langkah preventif untuk mengurangi potensi banjir, khususnya di musim hujan yang akan segera tiba. Ega Patria, JTV, Ponorogo.